Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama aku biha di channel YouTube aku Mbak Bih oke teman-teman kali ini aku mau cerita cerita mau review manjakani dari SL12 nanti aku akan jelaskan manfaatnya apa aja gitu ya tentang si manjakani ini jadi niatnya nanti aku mau sharing tentang manjakani manfaatnya cara penggunaannya semua nanti bisa berepisode-episode mungkin ya Nah ke mungkin itu ya jangan lupa kasih like comment dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua hai oke langsung aja guys ini aku punya dua macam ya semanjakani dari SL12 yang pertama itu ada kapsul dan yang kedua ada putih di packagingnya seperti ini packaging kardus luarnya untuk yang dalamnya seperti ini aku lihat dulu biar kalian tahu ya nah ini yang kapsul ini yang kapsul yang kapsul ini yang butir pengen tahu dalamnya juga nah ini yang kapsul ya terus yang butir ini untuk perbedaannya apa perbedaannya itu cuman dikemasan aja yang kapsul kan dalam bentuk kapsul yang butir itu dalam bentuk butir cuman pengolahannya itu lebih susah butir gitu katanya sih guys nah nanti temen-temen yang kalau mau tanya langsung aja komen di komentar ya Oke ini semanjakani SL12 ini udah aman ya karena udah bepom tuh udah ada nomor pomnya jadi kalau temen-temen temen-temen mau beli gimana sih aman gak sih lihat aja pemunya kalau sudah ada bepomnya ada nomornya jadi dia sudah aman ya Nah selanjutnya eh manfaat dari manjakani itu banyak sekali ya guys nanti aku bacakan ini sambil aku buka juga karena kadang ya rada-rada lupa gitu guys sebentar ya manfaatnya yang pertama itu ya bisa membersihkan organ intim dan membantu mengurangi keputihan ya jadi temen-temen yang punya keputihan banyak ya yang abnormal terus baunya nggak sedap dan bisa minum manjakani dari SL12 ini nanti pasti Insyaallah lah bisa gitu ya menyembuhkan gitu ada bau tak sedap gitu biasanya apa itu ketian terus baunya nggak enak banget tuh bisa minum manjakani nanti pasti udah ilang gitu ya baunya ya terus bisa merapatkan organ intim ya jadi bisa merapatkan misfi ya biasanya ibu-ibu yang udah lama ya seperti itulah ya guys nanti bisa minum ini bisa rapat ya coba aja yang ibu-ibu pengen merapatkan itu nanti akan ada sensasi yang beda ya buat suaminya gitu hahaha tuh minum manjakani oke kemudian eh si manjakani juga bisa melancarkan haid ya melancarkan haid yang biasanya ada yang KB ya yang lama banget gitu nggak haid gitu bisa minum manjakani biar segera haid gitu terus atau ada anak gadis yang susah apa haidnya kurang lancar bisa minum manjakani juga tapi nanti ada cara penggunaannya ya nah itu bisa seperti itu yang telat-telat haid itu ya bisa minum manjakani biar segera haid oke terus dia bisa mengurangi nyeri pada saat haid itu manjakani juga bisa seperti itu guys terus selanjutnya bisa mengobati kista dan minum ya bisa mengobati kista dan minum itu disitu bisa kayak kistanya itu bisa mengecil atau ada yang juga bisa apa itu namanya kemampu ada yang sampai keluar gitu ada yang kayak gitu guys terus bisa mengobati ambien dan wasir ya nanti ada tata caranya sendiri nanti terus bisa juga sebagai promil ya ikhtiar program hamil itu bisa manjakani dan ini banyak yang menggunakan manjakannya untuk promil karena istifatnya yang pertama itu bisa membersihkan kotorin yang ada di misfi di dalam itu ada apa-apa yang dibersihkan jadi nanti bisa mempermudah untuk proses promil gitu loh guys nah itu dia manfaat dari manjakani sr-12 banyak banget khususnya untuk organ kewanitaan pada wanita nah ini ya semanjakan tuh khusus untuk wanita jadi cowok nggak boleh minum ini ya ini tuh khusus untuk organ kewanitaan gitu ya Nah untuk manjakani itu sendiri bisa diminum oleh anak yang belum nikah ya untuk perawatan kegadisan itu bisa misalkan untuk belancakan haid bisa tapi nanti ada tata cara sendiri untuk anak yang belum nikah nah untuk para orang-orang yang sudah nikah itu bisa langsung minum manjakani dari sr-12 nah yang nggak boleh minum manjakani itu adalah orang yang sedang hamil itu nggak boleh sama sekali minum manjakani ya kalau emang dia mau promil ya sebelumnya minum kalau nggak tahu ya nggak papa gitu tapi kalau misalkan udah tahu hamil tidak minum nggak boleh oke kemudian manjakani juga nggak boleh diminum oleh orang yang sedang haid ya kenapa sih orang haid nggak boleh minum manjakani karena ya cara kerja manjakani itu meluruhkan atau mengeluarkan benda asing misalnya kayak keputian terus haid yang lama nggak keluar gitu kan dikeluarkan bisa dilancarkan dengan konsumsi manjakani itu sendiri gitu loh guys nah cara kerja membersihkan rahim jadi misal pas haid ya minum manjakani itu kan intensitas darah keluar itu kan makin banyak nanti dikhawatirkan ya bisa membuat kekurangan darah jadi kalau pas haid itu tidak disarankan minum manjakani terus sama kayak orang hamil gitu kan kalau misalkan dia udah tahu hamil apa masih minum manjakani kan jangan gitu loh kan nanti bisa-bisa meluruhkan janinnya juga gitu loh takutnya seperti itu jadi itu dilarang ya orang yang sedang haid sama yang lagi hamil tuh nggak boleh oke selanjutnya untuk cara minumnya gimana nah gitu ya nah nanti aku akan jelaskan satu persatu nanti tiap episode untuk ini untuk ini untuk ini tapi ini secara apa ya umumnya dulu ya ini kan ada butir ada yang kapsul nah untuk eh satu kapsulnya ya manjakani satu kapsul itu sama dengan dua sampai tiga butir ya misalkan kalian minum satu kapsul itu kalau mau yang butir itu minumnya dua atau tiga gitu ya kalau kapsul satu aja gitu terus manfaatnya kira-kira bagus yang mana sih yang kapsul apa butir lebih ngefek yang mana sih kapsul atau butir sama aja guys manfaatnya tuh sama ya yang kapsul sama yang butir ini cuman beda kemasan aja cuman kan suka-suka yang kalau kapsul itu kan lebih gede kalau yang butir kan kecil gitu loh guys oke mungkin itu aja temen-temen cerita aku tentang manjakani review aku tentang manjakani dari SK12 mungkin banyak yang mau ditanyakan langsung aja komen di bawah dan nanti aku akan bikin video ya tiap episode tentang manfaat manjakani dan cara minumnya masing-masing biar nggak campur bau ya gitu oke buat temen-temen semua yang mau order menjagani SK12 itu langsung aja hubungi nomor aku ini ya Nah nanti kalian bisa WA atau kalian bisa konsultasi langsung ke aku terus bisa order liwat Shopee juga bisa ya itu ya mungkin temen-temen untuk mempermudah temen-temen aja yang misalkan pengen konsultasi atau order langsung aja ke sini oke terima kasih temen-temen semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa kasih like comment dan subscribe YouTube channel aku biar semoga bikin video buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah